Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngapang-ngapang semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberikan dalam rezeki amin salam pengguna Aestin kalau temen-temen hari ini saya ingin melakukan tutorial cara men-setting delko temen-temen apa sih fungsi dari delko ini menurut saya ini adalah fungsi untuk timing pembagian pembakaran di busi mesin kita teman-teman yang disalurkan dari kuil kemudian melalui delko ini dan disalurkan ke setiap atau didistribusikan ke setiap busi temen-temen sehingga jadi pembakaran kita cukup pakai kunci 12 temen-temen dan kalau temen-temen temen-temen belum pernah sama sekali menyetel delko temen-temen tandai dulu awal kita sebelum untuk menyetelnya temen-temen jadi boleh pakai tipek atau pakai apa yang saya pakai polvennya kita kasih tanda kalau seandainya temen-temen nggak dapat filnya bisa kembalikan seperti semula temen-temen nah seperti ini kita kasih tanda biar kalau temen-temen nggak dapat filnya bisa dikembalikan seperti awalnya temen-temen jadi jangan takut untuk belajar temen-temen saya juga masih belajar cuman seneng ngoprek sendiri dan pastikan suhu eh sudah maksimal ya temen-temen ya dan kita nyalakan dulu mesinnya dan apabila suhu sudah optimal kita kendorkan bautnya temen-temen robot itu tuh guna kunci ring atau pas 12 ya kita kendorkan kalau kita geser ke kanan kita berarti memajukan pengapian temen-temen dan kalau kita geser ke kiri kita memundurkan pengapiannya temen-temen jadi kalau temen-temen praktek langsung nanti bisa dengarkan suara mesinnya temen-temen kalau kita geser-geser itu nanti akan ada perubahan langsam atau RPM nya temen-temen kalau kita geser ke kanan atau kita majukan pengapiannya RPM nya akan mengecil temen-temen mungkin kurang terdengar temen-temen karena agak lagi hujan gede sih disini jadi kalau kita geser ke kanan kita memajukan pengapiannya RPM nya akan mengecil temen-temen biasanya kalau setelahnya seperti ini tenaganya lemot temen-temen atau kurang responsif dan biasanya ngelitik terdengar sekali dan apabila kita geser ke kiri atau kita mundurkan pengapiannya RPM nya akan berubah agak meninggi temen-temen kalau temen-temen praktek langsung bisa membedakan suara mesinnya ada perubahan suara mesinnya temen-temen atau RPM nya mungkin agak terdengar ya kecil ya temen-temen ya karena lagi hujan gede dan kalau cara saya saya geser ke kiri dulu atau mundurkan pengapiannya kemudian cari suara RPM yang mulai mengecil temen-temen atau titik temunya antara suara RPM yang mulai mengecil dan suara RPM yang akan membesar temen-temen biasanya itu tarikannya nanti enak temen-temen jadi kalau untuk menyetting delko kita cuma tinggal geser-geser temen-temen kanan untuk memajukan kiri untuk memundurkan pengapiannya temen-temen dan ini cara saya kurang lebih seperti itu temen-temen saya biasanya geser mundurkan dulu atau geser kiri dulu sampai RPM nya agak tinggi kemudian perlahanan saya majukan sampai menemukan suara RPM mulai merendah temen-temen saya kurang lebih seperti di video temen-temen kita tes starter ya Hai jadi jadi fungsi setting ini banyak sekali teman-teman manfaatnya selain bisa mengurangi suara kenoking kelipik juga menaikkan performa tarikannya temen-temen tarikannya lemot bisa kita setting telponnya teman-teman Hai apabila dapat berbeda pendapat silahkan komen biar untuk saling berbagi ilmu nya temen-temen dan bisa dilihatnya temen-temen ini saya majukan sedikit dari titik awal yang sebelum saya rubah temen-temen karena ini menurut saya yang pas temen-temen tinggal kita kalau temen-temen sudah yakin atau sudah filenya sudah pas tinggal kencangkan botnya temen-temen jadi fungsi dari setting dari ini sangat banyak temen-temen saya menaikkan performa juga bisa mengurangi stator ras berat Hai kenoking suara-kenalkan orang ngelitik terus tarikan yang lemot atau kurang responsif temen-temen selain ada indikasi gejala lain seperti busi mati karburator yang kotor kuil lemah jadi ini kalau kondisi selain telko normal ya temen-temen ya karburator normal busi normal akan terasa perbedaannya teman-teman bila kita menyating telponnya temen-temen jadi kalau temen-temen praktek langsung nanti bisa membedakan saat kita setting telko nya kita geser ke kanan atau ke kiri temen-temen bisa membedakan saat kita ke yang atau geser ke kanan atau memadukkan pengapainnya suaranya akan mengecil temen-temen dan apabila kita geser ke kiri itu suara RPM nya akan naik dan saya cari di RPM yang mau dari naik mulai mengecil temen-temen atau titik temunya di RPM yang besar mulai mengecil dan titik temunya di yang kecil mau besar teman-teman semoga bisa dibahami temen-temen ya kalau praktek langsung biasanya temen-temen bisa membedakan suara mesinnya temen-temen atau RPM nya temen-temen lebih jelas makanya kita bisa kasih tanda dulu kalau feel kita nggak dapat dikembalikan awalnya saja kalau menurut temen-temen kurang pas tarikannya kita coba setelah lagi dan alhamdulillah setelahnya juga lebih ringan ya temen-temen ya jadi kalau settingan delko ini pas timingnya juga pas Insya Allah BPM lebih irif responsif semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih